Halo semuanya, gue Mikael dan di depan gue ini sudah ada satu buah perangkat terbaru dari Samsung yaitu Samsung Galaxy Watch Active 2 Ya, sesuai namanya ini adalah pembaharuan dari versi yang pertamanya ya Ya, iyalah ya Udah gak pake lama lagi, kita lihat-lihat aja pertama di dusnya ya Dusnya ini ada gambar dari si Watch Active 2 ya sendiri Sini ada dusan Active 2 yang gede dan ini sebenarnya agak warna-warni Kalau digoyang-goyangin keliatan warna-warninya Samsung sebelah kanan kosong, sebelah kiri Samsung Galaxy Watch Active 2, atasnya ya segel Di belakangnya ini ada beberapa unique setting pointnya yaitu lightweight design Advanced auto fitness tracker and run coaching Dan heart and health monitoring Disini juga ada tulisan aluminium, ini mungkin bahannya kali ya Lalu di bawahnya ini ada tulisan 40mm cast strap size Minimum 45mm, maksimum 65mm Ini mungkin watch strapnya ya Ini sendiri ukurannya yang, oh ini ukurannya yang 40mm A ini menunjukkan aluminiumnya mungkin ya A gitu Ini yang warna apa ya, ini yang warna aqua black Oke, eh gak pikir lama lagi ya kita buka aja ya Gue penasaran banget sih sama si Watch Active 2 ini Bentar ya Oke ya kita buka ya Nah Aduh jatuh Ini ada apaan lagi Kita lihat ya ini ada satu dus kecil lagi di baliknya Apakah ini bukanya gimana? Oh Bentar ya Ini ada harusnya ini buku-bukunya ya Ini ada juga kickstart guide-nya dan panduan singkatnya Kickstart-nya itu versi Inggris Panduan singkat itu versi Indonesia Ya Terus ini kita bisa lihat sendiri Oh ini ada IMEI-nya ya Terus ini adalah si Samsung Galaxy Watch Active 2-nya yang warna aqua black Ini kita taruh dulu disini minggir Nah disini ada bulatan gini Biasanya ini chargernya ya Eh benernya ini chargernya Yang bentuknya itu seperti ini Ada keterangannya enggak Ini yang keluarannya berapa ampere gitu Nah ini dia Ini itu 5V 1A ya Oke Nice Kita taruh dulu Dan inilah si Galaxy Watch Active 2-nya Yang bahan aluminium ya Ini ukuran 40mm Jadi seharusnya cocok buat orang-orang yang bertangan kecil seperti gue Ini gue cabut dulu deh sih Fit-nya gue Kita taruh dulu disini Nah ini si Watch Active 2-nya ini Feels-nya mirip-mirip kayak si Watch Active yang pertama ya Hampir gak kelihatan bedanya Kalau mungkin gak dibandingin gitu Lalu di sebelah kanan ini ada 2 tombol Plus ini satu Apa ini mungkin lubang microphone ya Dan di sebelah ini kayaknya Lubang keluaran speaker deh Kayaknya Dan di belakang ini ada tulisan Samsung Galaxy Watch Ini ada Seharusnya sensornya Cuma kenapa futuristik banget gini ya Misalkan Atas bawah 2 Kayak gitu Mungkin yang kayak Gini nih Ya kan Heart rate sensornya kelihatan gitu Ini gue gak tau yang mana yang heart rate sensor Soalnya ini kelihatan Kayak Apa? Ironman punya dada Bulet-bulet Gitu Terus di bagian bawahnya disini tuh Selahin Si heart rate sensornya Yang Bentuknya kayak dada-nya Ironman gitu Buletan di dadanya Ironman Itu disini nukle reaktornya Ini ada beberapa tulisan lagi sih Kayak contohnya ada tulisan Gorilla Glass DX Plus Kayaknya ini bahannya dari Gorilla Glass deh 5 ATM Mil STD Standar Military GPS Made in Vietnam By Samsung Ada PO Boxnya segala Nah ini yang 40mm Aluminium Case Jadi itu ada keterangan-keterangannya Di balik kesini ya Ini sebenernya ada tombol lagi Cuman gue gak tau Bukan tombol sih Ini kayaknya buat Ngepasin baterainya Atau apa ini Gue kurang tau ini Ini ada pencetan lagi Bisa dipencet juga sih Lalu disini ada yang Untuk gue kasih Quickstrap case Eh Quickstrap Apa ya Case-nya ya ini Langsung ini doang Tuh Cluck Copot Pasangnya lagi mungkin yang agak Nah Gitu lah pasangnya Ya salah Nah Udah kepasang lagi Ya kita coba Nyalain aja ya Ini yang mana Tombol Nyala tombol Ininya Kayaknya sih tombol yang atas Yang buat powernya ya Salah Kayaknya tombol yang bawah Yang buat powernya ya Iya Bener tombol yang bawah Ternyata Ini Samsung Galaxy Watch Active 2 Makanya Baca quickstart guide-nya Mumpung-mumpung gitu Yaudah gue baca-baca dulu Ntar gue coba Balik setelah Gue baca-baca kali ya Nah Ini si quickstart guide-nya ya Ini ada penjelasan sih Sebelah kiri itu Bener speaker Di atasnya ternyata ada Atmospheric Pressure Sensor Oh iya ada Satu lubang lagi di atasnya Ini Atmospheric Pressure Sensor Yang gak tau itu apa Kita cari tau lagi Ada back key yang di atas Aduh Ada juga microphone Dan home key Di bawahnya ini ada Heart rate sensornya Ini yang bagian atasnya Sini Heart rate sensornya ya Yang atasnya sini Itu heart rate sensor Kemudian yang bawahnya itu ada Pressure vent Oke Kita coba liat-liat ya Nah ini udah nyala Dan ada tulisan Ayo Ayo Galaxy Watch Active Mulai di Galaxy Wearable pada ponsel Jadi sambungin dulu ke HP ya Kita coba Connect new device Nah ini ada ya si Galaxy Watch Active 2 Kita coba nyalain Si Watch Active 2 tuh ada yang Ukuran 44mm dan 40mm ya Dan ini yang 40mm punya Connect Let's play up Udah ketuk untuk menyambungkan Tuk Udah oke Oke Nah Oke lah Jadi gue setting-setting dulu Ntar udah selesai Gue kembali ya Di sini kita bisa sambil belajar ya Cara mengoperasikan si Watch Active nya Contohnya ya Seperti ini Home screen nya Isinya apa Keys nya itu yang mana aja Mana dua sih Back key dan home key Terus juga ini Tempat naruh si Watch nya itu dimana Satu Jengkal dari Sini ya Kira-kira Dan ya Tinggal notification settings Kita liat on Semua Kita harus setting satu-satu ya Ternyata appsnya ini kita bisa All apps Atau hanya secara default Hanya ada 10 tadi ya Sekarang udah ada banyak Wow Saran gue sih ya Sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya Ini mau masukin notifnya apa aja Soalnya makin banyak notifikasi Makin cepat menghabiskan baterai nya Oke Watch nya udah ke pair Abis ini gue coba pasang ya Congrats on your new Galaxy Watch Active 2 Agree Nah Kalau udah terhubung ke Galaxy Watch Active 2 nya Ini kita bisa ngeliat statusnya Dari aplikasi Galaxy Wearable ya Kayak gini Udah yuk kita Lihat dulu sih Galaxy Watch Active 2 nya Gue penasaran Seperti apa Oke Take a look around Swipe left Widget daily activity Swipe right One notification Swipe right lagi Back key to go back Home key to find your apps Addition apps Swipe left to view more apps Almost done Quick panel by swiping down Touch the key to turn it off Click Oke Oke That's it You're good to go Other dot means you had Ok notification Swipe right Clear Oke Nice Jadi ini si Galaxy Watch Active 2 nya ya Sekarang jam 3.52 pagi Kita coba pasang dulu disini Gue penasaran rasanya tuh seperti apa di tangan Nah Cara pasangnya tuh begini ya Masukin yang ininya dulu Baru masukin ininya Dan ya Ya Seperti inilah rasanya di tangan cukup Seperti yang gue bilang Pengirip kayak Watch Active pertama Cukup kecil Jadi Cocok-cocok aja buat tangan gue yang emang Kecil juga ya Ini tombol back Ini tombol home Nah ini kita bisa Lihat-lihat disininya ya Untuk Aplikasi-aplikasi yang ada disini tuh Banyak macam banget sih Ya jadi secara default Kalau dari home nya Bagian kiri ini Kita bakal masuk ke customization Dan Notifikasi-notifikasi Dari aplikasi apa aja Yang diperbolehkan masuk ke Galaxy Watch Active 2 Kemudian kalau ke kanan ini Kita bisa ngelihat Kayak Apa ya Daily activity nya Apps nya Macem-macem olahraga Yang ini Secara Bukan secara default Ini yang kita tampilkan di luar Kemudian ini ada Heart rate nya juga Ini weather ya Itu di daerah kita Cuaca nya lagi seperti apa Dan ada kalender nya Ini kita juga bisa Nambahin widget nya Cuma secara default Yang tadi gue kasih lihat itu ya Lalu kalau gak salah Dulu tuh Di Galaxy Watch Active Yang pertama Bisa ngelakuin yang namanya Wireless charging Di ponsel ya Ini bisa juga gak Harusnya sih ada ya Power share nya itu Berlaku juga disini Ini kita cobain Dan kita coba nyalain Wireless power share nya Oke Put the center of your phone Back to watch with another face Kita coba ya Ya ini udah ngecas ya Perfect charging Yeah Jadi ini bisa juga Memanfaatkan fitur power share nya Dari Samsung Galaxy Note 9 Oke gue rasa segitu dulu ya Untuk video kali ini Mungkin kalau berminat Gue bikinin juga video review nya Kalian kira-kira mau nontonnya sih Video review dari si Samsung Galaxy Watch Active ini Jangan lupa buat tinggalin Pendapat kalian di kolom komentar Di bagian bawah ya Galaxy Watch Active ini juga Bakalan dijual Dalam waktu dekat ini Setau gue Untuk info lengkapnya Mungkin kalian bisa Di cek di kolom deskripsi Di bagian bawah Nanti gue bakalan taruh Informasinya di situ Jadi kalau ada update Gue taruh semua di kolom deskripsi Di bagian bawah ya Ya oke lah Gue rasa sekian dulu Untuk video kali ini Seperti biasa Jangan lupa untuk klik like Dan subscribe nya Kalau video ini bermanfaat Buat kalian Dan jangan lupa Untuk tinggal kamu dapatkan Di kolom komentar Di bagian bawah Gue Mikael Dari Gadgetapa Unduriri And as always Have a nice day Da